Halo guys, my boss. Kali ini saya ingin sharing cara pedidaya ikan golden black molly yang tergolong ikan yang mudah perawatannya. Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Share juga bila bermanfaat, serta aktifin loncengnya biar dapat update-an terbaru. Ikan golden black molly ini memiliki ciri khas berwarna hitam dengan kuning kemasan. Taukah, my boss? Ikan golden black molly ini merupakan ikan dengan kategori pocilia, yang artinya masih satu keluarga dengan ikan pelati dan ikan gapi. Perawatan ikan ini tergolong mudah kok, my boss, karena ikan ini tidak cerewet dengan kondisi lingkungannya. Asalkan, jangan menggunakan air hujan yang langsung ya, my boss. Karena pH air hujan itu biasanya tingkat keasamannya sangat tinggi. Pakailah air yang sudah diendapkan, misalkan air pump endapan, ataupun air hujan yang sudah diendapkan dua mingguan. Kalau bisa sih, jalankan filter dulu, my boss, biar aman. Ataupun air galon lebih bagus lagi. Cuma ya boros kalau pakai wadah besar, my boss. Pemilihan indukannya terbilang mudah. Cara bedain jantan, tubuhnya lebih ramping dan di bagian bawah perutnya terdapat sirip yang berbentuk jarum dengan arah yang kebelakang. Nah, kalau betinanya, perutnya cenderung bulat dan agak besar, serta sirip di bagian bawah perutnya yang melengkung saja gitu. Satu hal lagi seputar ikan molly ini. Jenis ikan golden molly ini sangat sulit dibedakan lewat ekor ya, my boss. Proses pemijahannya, siapin tempat khusus yang semacam pelaminan gitu. Kalau ada yang tanya, kenapa pakaiannya wadah khusus? Ya, karena bila digamukan dengan ikan lainnya, biasanya anakannya bakal dimakan. Nah, lanjut ke proses pemijahannya. Pada wadah kultur, berikan tanaman air ataupun tali rafia yang kucuk-kucuk gitu, dan sebagainya. Gunanya sih biar ketika indukan melahirkan, anakannya dapat bersembunyi dan tidak termakan oleh indukan yang sedang lapar. Buat pemijahannya ini, ikannya relatif ya, my boss ya. Bisa satu jantan, dua betina, ataupun kelipatannya. Ya, tergantung wadah juga sih. Nah, di video saya ini, saya menggunakan satu jantan dan tiga betina, my boss. Jantannya harus produktif sekali ya. Buat pakannya ini, bisa menggunakan kutu air, ataupun kalau misalkan my boss yang gak mau repot, bisa menggunakan pellet halus. Ya, terkadang juga saya menggunakan pellet besar, my boss. Sebenarnya sih iseng-iseng aja. Karena posisi kulturnya semi-outdoor, kultur ikan golden black molly ini sangat diuntungkan, dimana amonia yang berada di dalam air akan diproses oleh sinar matahari atau terjadi reaksi gitu ya, yang kemudian menjadi ganggang dan bisa menjadi sumber makanan buat ikan kita juga, my boss. Saya rasa sering kali ini sampai disini dulu. Buat yang ada pertanyaan, masukan, dan saran, tinggalkan di komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, karena itu hal sepele yang berharga buat saya, my boss. Makanya saya banyakin makasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Ya, saya harapkan semoga bermanfaat buat para my boss. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobi. selamat menikmati. Terima kasih.